Ami Lutfi termasuk orang tua saya, tapi ketika melakukan kesalahan, saya tidak boleh terjebak menyetujuinya. Kalau salah ya salah, dari siapapun keluarnya. Saya ulangi, Ami Lutfi termasuk orang tua saya, tapi ketika melakukan kesalahan, saya tidak boleh terjebak menyetujuinya. Kalau salah ya salah, dari siapapun keluarnya. kesalahan itu harus diakui lalu diluruskan dan diperbaiki bukan dipertahankan tidak akan menang ya ini kedugasan Gus Abbas untuk mengklarifikasi video tersebut yang pertama tentang video tersebut tidak benar seolah-olah Gus Abbas dikesankan sedang memijat apalutri Gus Abbas tadi sedang mengklarifikasi langsung dengan saya bahwa dia tidak pernah memijat apalutri yang kedua tidak dia tidak berkenan merasa sedang dibenturkan dengan bahwa bufit kelaknya yang ketiga dia mengakui Gus Abbas mengakui bahwa memang masih ada hubungan persaudaraan dengan abalutri bahkan mengakui orang tua abalutri itu tetapi bahwa semua itu tidak kemudian membuat Gus Abbas diam ketika abalutri dinilai melakukan sebuah kesalahan kesalahan tetap kesalahan yang harus diperingatkan yang harus diluruskan bukan untuk dipertahankan bukan untuk dibela Indonesia tanah air peta pusaka abadi nanjaya terkait dengan tayangan video yang disitu ada gambarnya Gus Abbas buntet bareng dengan Abba Lutfi dan disebelahnya ada videonya Mbah Mufid Klaten yang sesungguhnya kedua video itu sama sekali tidak berhubungan ini saya tangkapi karena Gus Abbas buntet memesankan atau memberikan klarifikasi kepada saya yang intinya bahwa Gus Abbas tidak berkenan dengan video itu lah dia merasa saya sedang dibenturkan dengan Mbah Mufid Klaten ya dia tidak suka ini pesan yang disampaikan ke Jabri saya dari Gus Abbas nih kalau dikira saya bohong ya jadi orang yang bikin video itu mencoba membenturkan saya dengan Mbah Mufid dalam channelnya saya tidak pernah memijat Ami Lutfi ini kata Gus Abbas sekali lagi bahwa Gus Abbas tidak pernah memijat Ami Lutfi Ami Lutfi itu sebutan akrabnya Gus Abbas kepada Abba Lutfi ya Ami Lutfi Ami Lutfi dari jalur ibunya masih saudara dari Sarif Hidayatullah jadi hanya hubungan persaudaraan saja gitu ya disini Gus Abbas Ami Lutfi menegaskan bahwa dari jalur ibunya Ami Lutfi itu memang ada hubungan saudara dengan Sarif Hidayatullah yakni Sunan Gunung Jati tetapi ini hanya hubungan persaudaraan ini disampaikan oleh Gus Abbas Ami Lutfi termasuk orang tua saya tapi ketika melakukan kesalahan saya tidak boleh terjebak menyetujuinya kalau salah ya salah dari siapa pun keluarnya saya ulangi Ami Lutfi termasuk orang tua saya tapi ketika melakukan kesalahan saya tidak boleh terjebak menyetujuinya kalau salah ya salah dari siapa pun keluarnya kesalahan itu harus diakui lalu diluruskan dan diperbaiki bukan dipertahankan tidak akan menang ya ini ketegasan Gus Abbas untuk mengklarifikasi video tersebut yang pertama tentang video tersebut tidak benar seolah-olah Gus Abbas dikesankan sedang memijat Ami Lutfi Gus Abbas tadi sudah mengklarifikasi langsung dengan saya bahwa dia tidak pernah memijat Ami Lutfi yang kedua tidak dia tidak berkenan merasa sedang dibenturkan dengan Mbah Bufit Kelateh yang ketiga dia mengakui Gus Abbas mengakui memang masih ada hubungan persaudaraan dengan Ami Lutfi bahkan mengakui orang tua Bapak Lutfi itu tetapi bahwa semua itu tidak kemudian membuat Gus Abbas diam ketika Abba Lutfi dinilai melakukan sebuah kesalahan kesalahan tetap kesalahan yang harus di peringatkan yang harus diluruskan bukan untuk dipertahankan bukan untuk direlah gitu ya jadi kemudian ini klarifikasi dari Gus Abbas menjawab framingan buruk yang ada di sebuah video nah kemudian yang terakhir saya ingin tambahin ya bahwa Abba Lutfi tidak hanya Abba Lutfi tapi siapapun orang alim diai se'alim apapun tetaplah manusia biasa yang suatu saat bisa melakukan kehilafan kesalahan yang tidak mungkin melakukan kesalahan dijaga oleh Tuhan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala maksum itu hanya Nabi hanya Nabi manusia di muka bumi ini yang maksum yang terjaga dari kesalahan dan dosa dijaga langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi selama itu bukan Nabi para kiai para ulama mursid sekalipun suatu saat pasti akan melakukan kesalahan nah bagi orang-orang yang ikut warikoh tahu rambu-rambu ini murid itu tidak boleh meyakini bahwa gurunya itu maksum meyakini bahwa gurunya tidak pernah berbuat salah tidak akan pernah berbuat dosa itu tidak boleh karena gurunya itu mursid itu masih manusia biasa suatu saat pasti akan melakukan kesalahan jadi kalau kalau ini para pengikutnya Abelutwi menganggap bahwa Abelutwi tidak mungkin berbuat salah tidak mungkin berbuat hilang itu salah tidak boleh karena Abelutwi bukan Nabi suatu saat ada hal-hal tertentu pasti sangat mungkin berpotensi melakukan kesalahan kalau meyakini seseorang itu tidak mungkin berbuat salah walaupun gurunya sendiri sekaligus maka suatu saat ketika guru melakukan kesalahan yang terjadi adalah ngamuk-ngamuk ketika gurunya diperingatkan oleh orang lain yang kedua kalau misalkan tidak siap mental bisa frustasi patah arah ngamuk dengan gurunya itu dua hal yang mungkin terjadi kalau tidak punya pemahaman seperti ini jadi dengan memahami bahwa guru adalah manusia biasa yang punya kesalahan sangat mungkin berbuat salah maka ketika ada orang memperingatkan gurunya atas sebuah kesalahan maka itu hal yang wajar karena kesalahan manusia biasa suatu saat bisa melakukan kesalahan jadi ketika diperingatkan menjadi hal yang wajar peringatan ya lain halnya kalau sifatnya hinaan hujatan dan lain sebagainya itu berbeda urusan begitu juga tidak Gus Abbas Buntet memberikan klarifikasi kepada saya yang intinya bahwa Gus Abbas tidak berkenan dengan video itulah dia merasa sedang dibenturkan dengan Mbah Mufit Klaten perlu kemudian marah-marah patah arah ngamuk-ngamuk melawan balik kepada guru itu tidak mungkin tidak perlu begitu walaupun gurunya karena guru adalah manusia biasa jadi oh iya yang tanya mah guruku manusia biasa suatu saat saya melakukan perbuatan saya indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa terima kasih terima kasih terima kasih